Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Tribudar Sepagi hari ini Kita menangkap menyambut HUT ke-77 Kodam 3 Sidiwangi TNI AD Jajaran Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi Bersama tim gabungan Dari pihak Kecamatan Parabuah Ratu Dan tim gabungan lainnya Dari kepolisian Rekan-rekan pelajar Hingga rekan-rekan Perjayaan wisata Ikut melakukan aksi bersih-bersih Pantai dengan cara Memungut sampah-sampah Yang ada di kawasan pantai Tepatnya ini di area ruang terbuka hijau Pantai RTH Citepus Seluruh balai desa Citepus Desa Citepus kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Terlihat ratusan Tim gabungan Baiknya masyarakat Para pedagang di area pesisir pantai Ikut melakukan aksi bersih-bersih Pantai dan juga area taman Di RTH Pantai RTH Citepus Desa Citepus Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Kita lihat Dari ujung pantai Di sana di arah Barat Hingga ke timur Kawasan pantai RTH Citepus Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Lakukan aksi bersih-bersih Pantai Ruang Terbuka Hijau Di RTH Citepus Di RTH Citepus Desa Citepus Kecamatan Palabuhan Ratu Dan saat ini Aksi-aksi bersih pantai Masih berlangsung Bersama tim gabungan Baik dari area lawan Anak-anak sekolah Dan Dari kecamatan Sapa PP Para pedagang Semuanya kompak Membenguti sampah-sampah Yang ada di kawasan Pantai RTH Citepus Kita akan coba berbincang Dengan Dan Ramil 2202 Palabuhan Ratu Kapten Infantry Maman Sulaiman Untuk aksi bersih-bersih Pantai ini Dalam rangka apa Dan Akan berapa lama dilakukan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Alhamdulillah Pada kesempatan pagi ini Dalam rangka Ulang tahun Kodam 3 Ke 77 Tahun 2023 Kita Kodim 0622 Khususnya Kodamil Melaksanakan Pembersihan pantai Yang Alhamdulillah Kita laksanakan Dengan seluruh Rehemen masyarakat Terminian Untuk Acara intinya sendiri Di Kebupan Sekabumi Nanti akan dilakukan apa Alhamdulillah Untuk acara inti tersendiri Untuk Kodim 0622 Melaksanakan penanaman Mangrup Sekarang besar-besaran Di Palangpang Cimas Untuk aksi Bersih 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 Alhamdulillah Untuk Kodim ini Terjadwalkan Mulai dari Koramil Cisolok Melaksanakan Di Pelabuhan Ratu Termasuk Wilayah Koramil Melaksanakan Fasilitas Pasilitas Ubum Alhamdulillah Alhamdulillah Kita melaksanakan Dengan forum Komunikasi Kesempatan Itu ada Pihak Pemda DLH Kepolisian Dan Alhamdulillah Dari Elemen-elemen Lain Seperti PLTU Sekolah-sekolah Balawista Dan sebagainya Banyak sekali Alhamdulillah Kita Dengan Adanya HUT ini Kita peduli Dengan Lingkungan Yang Notabene Disini Ikon Salah satu Di Pelabuhan Ratu Adalah Pantai Cetepus Kami Senang Peduli Dengan Kebersihan Mungkin Dampak Dari Liburan Kemarin Sehingga Kami Menggagas Dengan Forum Komunikasi Kesempatan Untuk Melaksanakan Pembersihan Baik Tribuners Itu Keterangan Dari Dan Ramil 2202 Palabuhan Ratu Kapten Infantri Maman Sulaiman Laitan Aksi Bersih Bersih Pantai Di Kawasan RTH Citepus Desa Citepus Bersih 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 Tidak Bersih Ada Laitan Pantai Taman Di RTH Citepus Sehingga ikut Dibersihkan Ada untuk sampah-sampah yang bisa terurai, langsung diangkut Ke mobil pengangkut sampah yang sudah disiapkan dari Bina Sengkungan Hidup Ada pun sampah-sampah seperti ranting-ranting, itu dibakar, ada juga yang ditimbun Kita lihat di area taman juga nampak disebar tim untuk juga membersihkan di area taman Hacitebus Dan kita lihat kondisinya setelah dibersihkan terlihat bersih dari sampah-sampah yang berserakan Sampah sudah menuju di jalan, silakan Kondisinya penuh, sampahnya bisa di atas kecil jalan, tepatnya di puntu 1 depan baris Oke baik, tribunal sampai aksi bersih-bersih, pantai ini masih tersebut langsung Tidak banyak juga yang dapat kami sampaikan Sekian Regal Jodin melaporkan dari Pembaratus Kabupaten Jawa Barat Jangan lupa like, share, dan tonton video tribunal Jawa Barat Jangan lupa like, subscribe, dan share ya